Intro Salam Rahayu, berjumpa lagi dengan saya Mbak Witri di channel Youtube saya Beribuang kabari, bugi-mugi tanpa penaringan kesehatan, kasaraksan, lanroso adam ayim tentrem, saking kersanik gusti Sedulur, di tengah pandemi ini, tentunya kita semua tahu bahwa sangat berdampak pada kehidupan manusia Khususnya dalam bidang ekonomi Banyak sekali orang-orang yang susah selama pandemi ini Banyak yang sulit untuk mencari rezeki, banyak juga yang di PHK Bahkan pelaku-pelaku usaha atau perusahaan-perusahaan banyak yang bangkrut Pemerintah, influencer, selebriti, dan tokoh-tokoh publik Banyak yang berbondok-bondok untuk memberikan santunan atau bantuan bagi mereka yang terdampak pandemi ini Khususnya adalah fakir miskin Sedih memang mendengarnya Namun mau bagaimana lagi? Kita sebagai manusia hanya bisa kuat dan juga tabah dalam menjalani musibah yang sedang dialami oleh Indonesia dan juga dunia saat ini Dan tentunya kita tahu bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan manusia Untuk itu selalu kuat dan juga tabah dalam menjalani semua cobaan Tapi jujur saja, saya marah sekali Karena di tengah musibah yang sedang landan saat ini Bayang sekali oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk berbuat jahat atau berbuat buruk Oknum-oknum ini mengatasnamai mereka adalah paranormal yang bisa menggandakan uang atau melakukan penggandaan uang Sebenarnya uang oknum inilah yang tidak pernah menjawab dan mengusap citra paranormal Padahal aslinya paranormal ini merupakan profesi yang legal Karena hanya digunakan untuk perbuatan-perbuatan baik saja Misalnya untuk melakukan pengobatan atau menolong mereka yang saat ini mempunyai masalah di bidang rumah tangga misalnya Atau di bidang keresekian Nah dalam video kali ini khususnya saya akan menjelaskan tentang fenomena yang sedang marah kali ini Yaitu tentang penipuan berkedok penggandaan uang atau menggandakan uang berkali-kali lebar Pada sudah jelas bahwa saya, Mbak Widri tidak ada penggandaan uang sama sekali Dan pada video kali ini saya khususnya akan menjelaskan tentang penipuan berkedok penggandaan uang yang masih banyak sekali korbannya Dan masih banyak sekali klien-klien yang menanyakan ke saya apakah saya ada layanan spiritual berubah penggandaan uang Dan saya disini Mbak Widri menjelaskan bahwa saya tidak ada layanan penggandaan uang Saya sih bisa mengerti apalagi di saat ini banyak sekali paranormal yang mengatakan bahwa dia dapat menggandakan uang Jadi banyak sekali yang masih menanyakan hal tersebut ke saya Baiklah, meski banyak sekali oknum yang mengaku dapat menggandakan uang Namun nyatanya tidak ada sesatupun yang pernah berhasil untuk melakukan penggandaan uang tersebut Melalui teknik pesugihan atau dari teknik pesugihan yang paling rendah yaitu pesugihan hitam Bertahun-tahun saya berkecimpung di dunia spiritual Bahkan dari zaman kakek saya sendiri tidak pernah ditemukan satu orang pun yang dapat menggandakan uang tersebut Lalu bagaimana teknik penggandaan uang yang sering dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini Akan saya jelaskan seperti berikut Pertama-tama mereka akan merayu korbannya Korban tersebut biasanya seseorang yang ingin uang ekspres Atau orang yang tamak dan menggubu-gubu untuk mencari kekayaan dengan cara instan dan juga cepat Si paranormal gadungan biasanya memiliki kriteria-kriteria tertentu untuk memilih korbannya Biasanya yang dipilih adalah mereka yang memiliki lahan atau tanah yang banyak dan juga mereka yang berduit atau kaya raya Orang yang seperti ini biasanya akan dipepet terus dan juga diiming-imingi harta kekayaan yang melimpah Dia pun menjanjikan bahwa dia dapat melipat kendakan harta kekayaannya tersebut Setelah si korban tersebut percaya dan juga terpercaya oleh tipu muslihat hidup tersebut Atau si paranormal palsu tersebut Maka si korbannya akan menyetorkan sejumlah uang yang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah peti Peti tersebut akan dititipkan ke rumah paranormal tersebut Dan misalnya membutuhkan waktu seminggu untuk dilipat kendakan Dan waktu seminggu tersebut Maka si korban kemudian diminta untuk kembali ke rumah paranormal tersebut Namun ketika seminggu kemudian kembali ke rumah paranormal tersebut Rumah tersebut sudah kosong Dan ternyata itu adalah rumah kontrakan belakang yang memang digunakan untuk paranormal tersebut Supaya lebih mudah untuk kabur membawa peti berisi uang dari korbannya Dan masih banyak lagi teknik untuk pendandaan uangnya lainnya Dan tentunya semua itu hanyalah tipu daya belaka Dan tidak ada yang pernah berhasil sampai saat ini Jadi jika sedulun balik dari semua ditawari penggadaan uang Oleh oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan paranormal Atau dukung saktiman berguna Maka tolaklah mentah-mentah tawaran tersebut Karena itu 100% penipuan Yang namanya penipuan tentunya merupakan kejahatan dan tindak kriminal Banyak paranormal-paranormal palsu atau oknum-oknum tersebut Yang sudah ditangkap oleh pihak berwajib Karena melakukan penipuan bergedok penggadaan uang tersebut Padahal sejatinya penggadaan uang itu tidak ada sama sekali Penggadaan uang merupakan tipu daya muslihan yang dilakukan oknum-oknum tidak tertangkap tersebut Untuk memperdayai korban-korbannya dan merupakan keuntungan untuk dirinya sendiri Dan saya meyakini orang-orang atau korban-korban yang telah tertipu oleh oknum-oknum tersebut Merupakan orang yang serakah dan juga tamang Serakah karena dia menginginkan untuk mendapatkan uang atau kekayaan dengan cepat dan juga instan Tanpa harus dia bekerja atau membanting tulang dan juga memutar kotaknya Untuk menghasilkan kekayaan dengan cara hal Orang yang serakah ini maunya enak saja Makanya dia terlena dan juga terkenal bujuk rayu dari oknum-oknum penipu dan juga paranormal gadungan ini Baik akhir kata pesan saya Janganlah tergiur iming-iming penggadaan uang Karena itu bisa dikatakan 100% penipuan Sekian informasi yang bisa saya sampaikan Saya Mbak Widri undur diri Salam Rahayu